Shalom, Renungan Malam Seiman pada hari ini berjudul Fase Penghakiman ditulis oleh Dr. Kathleen W.J. Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf Bunyi dari ayat inti tersebut adalah Sebagai persiapan kegenapan, waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi Ephesus 1 ayat 10 Meneruskan pembahasan kemarin, upacara penghalauan kambing jantan pada hari perdamaian menunjukkan jauh pada salib Golgotha di mana terjadi akhir pemusnahan segala dosa yaitu pemusnahan dosa dan iblis F. Holbrook menulis dalam Sanctuary of Salvation halaman 16 mengatakan Perhitungan lengkap atas dosa akan digulirkan kepada iblis yang telah memulai dosa dan juga sebagai penghasut Iblis beserta para pengikutnya dan semua akibat dosa akan dilenyapkan dalam api semesta Perdamaian melalui penghakiman akan menghasilkan perdamaian yang utuh dan keharmonisan dalam alam semesta Sebagaimana yang tertulis dalam Ephesus 1 ayat 10 Nah inilah tujuannya Di mana fase kedua dan terakhir dari pelayanan keimamatan Kristus di baik suci surga akan diselesaikan Treyer dalam Day of Atonement halaman 245 mengatakan penghakiman ini akan memperlihatkan upaya Allah yang terakhir di hadapan alam semesta ini Kita perlu menyadari bahwa hari perdamaian menggambarkan tiga fase penghakiman terakhir Yang pertama Pemindahan dosa-dosa dari baik suci Nah ini berkaitan dengan pertama atau praadven fase pemeriksaan penghakiman Yang kedua pengenyahan kambing jantan ke Padanggurun Nah ini melambangkan masa seribu tahun di mana iblis dirantai di bumi yang lengang ini Mulai pada waktu penghakiman terakhir yang berlangsung di surga Sebagai mana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4 dan 1 Korintus 6 ayat 1-3 Masa penghakiman seribu tahun ini menyangkut suatu penghakiman pengkajian atas orang-orang jahat yang berguna bagi orang yang ditebus Dengan memberi kepada mereka kesempatan untuk melihat cara Allah memperlakukan dosa dan orang-orang yang berdosa yang tidak diselamatkan Segala pertanyaan orang yang ditebus mengenai kemurahan dan keadilan Allah terjawab pada saat ini Nah yang ketiga kemah yang bersih Ini melambangkan hasil yang ketiga atau pelaksanaan fase penghakiman Di mana api neraka membinasakan orang jahat dan bumi dibersihkan Sebagaimana yang tertulis dalam buku Wahyu 20 ayat 11-15 dan 2 Petrus 3 ayat 7-13 Tuhan Allah adalah yang penuh kasih karunia namun ia juga adalah Allah yang adil Dosa harus dibayar dengan kematian dan itulah yang Yesus telah buat untuk kita di kayu salib Yesus bukan hanya mati untuk kita akan tetapi ia juga menjadi hakim yang adil bagi serta pembela kita yang agung Dalam pengadilan surga kita bersyukur memiliki pembela Sungguh hebat apa yang Yesus telah buat untuk menjangkau kita semua Semoga masing-masing kita dapat tetap bertahan Sampai penghakiman yang terakhir dengan bergantung senantiasa kepada Yesus Penebus dan pembela kita Sehingga usahanya untuk menyelamatkan kita tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati